untuk mendirikan penyimpunan pejabat-pejabat Indonesia atau PPPI yang beberapa temannya tahun 1926. Tahun 1928, mereka merencanakan rapat umum yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda II. Setianya diketuai oleh Sugondo, Emyami sebagai sekretaris, dan Amir Sharifuddin menjadi pendahara. Sugondo melakukan persiapan dengan saksama. Selain membicarakan dengan para pengurus organisasi kepemudaan, ia juga menentangi penelitian Kongres Pemuda sebelumnya serta meminta lulusan Belanda, Mr. Sunario, dan Mr. Sartono sebagai penasehat. Kongres di hari pertama tanggal 27 Oktober 1928 sempat dihentikan polisi dua kali. Pertama, ketika seorang pembicara menyebut istilah kemerdekaan. Dan kedua, tatkala terdengar ajakan supaya putra-putri bekerja lebih keras agar tanah Indonesia dapat menjadi negara seperti Inggris dan Inggris. Orang menghadir di Kongres itu dan di luar polisi bersenjata berjaga-jaga. Acara itu terselenggara tidak dengan mudah, tetapi berkat kerjasama dan keberanian para pemuda. Saya keberanian dari Ketua Sugondo Yoyo Puspito.